Oke udah jam 8 nih Meskipun masih padat Merayap ya yang masuk zoomnya Mungkin masih pada Salat Isya juga Sekarang makin kesini makin Telat ya Kita Sapa-sapa dulu mungkin ya Kang Hanif sudah Ada di room nih Gimana Kang Hanif kabarnya Alhamdulillah sehat Kang Nabil Ini di rumah atau di kantor Ayo di mana ya Di rumah kan Oke Udah jam 8 mungkin ya Kita Mulai aja mungkin Supaya nanti Waktunya bisa Maksimal gitu ya bisa efektif Bisa lebih intens Diskusinya oh iya sebelumnya Mungkin teman-teman Atau rekan-rekan semua Pernah melihat saya sebagai moderator Menggantikan Dokpam ya Kedurulah hari ini juga Dokpam kurang fit Bahkan saya juga masih agak batuk sedikit-sedikit Tapi Insya Allah kita bisa teruskan ya acaranya Kita mulai aja mungkin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu Hari ini kita berjumpa lagi di Sosial Talk Episode ke-90 nih Tidak terasa ya Udah 90 aja Saya awal-awal masuk Ke sini Ke tim Sosial Talk ini masih 60-an kayak Oh udah 60-70-an lah ya Udah 20-30 Pekan gitu Saya ada di sini Sampai sekarang Ke-90 Nah Hari ini Rekan-rekan semua Insya Allah kita akan Bahas Kita akan diskusi Kita akan ngobrol bareng-bareng Tentang Setahu saya ini Tema baru di Panit ya Oke Oke Tentang Tema baru ya Seingat saya Ini adalah tema baru di Sosial Talk Adalah tentang IT Wah teknologi Nah kali ini kita akan Ngobrol bersama Kang Hanif gitu ya Kang Hanif ini adalah IT bisnis analis Ada IDE Indonesia Di tim kita juga Nah Tapi nanti Sebelum kita masuk Materi mungkin kita Kenalan dulu Dengan Kang Hanif ya Maksudnya Pengalamannya apa aja Lalu IT bisnis analis itu Kerjanya apa sih Ini Biasanya kan Kalau IT-IT itu Posisinya Engineer gitu ya Terus Apa lagi Programmer Nah Kalau IT bisnis analis ini Kerjanya apa sih Mungkin ada Teman-teman yang belum Familiar gitu ya Nanti kita ngobrol bareng Dengan Kang Hanif Mungkin langsung aja Kang Hanif Kita Mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Boleh mungkin Kang Hanif cerita dulu Apa ya Pengalamannya kemana aja Sebelum diada IDE ini Atau diada IDE sudah berapa tahun Lalu di dunia IT ini Sudah berapa Lama Bangga Kang Hanif Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Nabil Yang mudah-mudahan Keadaan kita dalam kondisi Sehat semua ya Bagi rekan-rekan kita yang Lagi sakit nih Ya Wabah COVID juga sudah Meningkat kayak gitu ya Mudah-mudahan segera diberikan Kesembuhan amin Oke Sebelumnya perkenalkan dulu Ya Untuk nama sudah Ada di poster juga Kang Nabil tadi juga Sudah menyampaikan kayak gitu ya Mas Hanif Bajri biasa dipanggil Hanif Saya lulusan Universitas Telkom Tahun 2016 Kayak gitu Jadi kalau untuk Pengalaman di IT sendiri Ya itu udah Mulai dari kuliah ya tentunya Saya jurus kuliah Jurusan di sistem informasi Kemudian setelah kuliah Di tahun 2017 Saya mencoba Bekerja di Jakarta ya Di perusahaan Astrographia Teknologi Kayak gitu Di situ saya Di amanahkan sebagai Sistem analis Kayak gitu Masih Junior Saat itu ya Kemudian Baru berlanjut Ke perusahaan selanjutnya Di GMI Global Multicom Indotama Juga Perusahaan berbasis IT ya Kayak gitu Di situ saya baru Di Amanahkan lagi Sebagai Project Management Kayak gitu Selama Dua tahun Dan setelah itu Barulah Saya Bergabung Dengan teman-teman Di ADID Sebagai IT Business Analis Kayak gitu Kalau Pertanyaan Apa sih itu IT Business Analis Kemudian Pekerjaannya Seperti apa Kayak gitu ya Jadi IT Business Analis Ini Lebih Kepada Bridge Atau Penghubung Atau Jembatan Kayak gitu ya Dimana Ketika sebuah Perusahaan Kayak gitu Ingin Mengimplementasikan Sebuah Teknologi Atau Pengen meningkatkan Bagaimana Cara Mengimplementasikan Teknologi Di perusahaan Maka IT Business Analis Berperan Di sana Kayak gitu Jadi Kebutuhan Perusahaan itu Atau kebutuhan Bisnis itu Seperti apa Kemudian Bagaimana Seharusnya IT Atau Teknologi Itu dibangun Di perusahaan Yang tempat kita Bekerja ya Pastinya Kayak gitu Mungkin Seperti itu Kaman Bila Berarti peran IT Business Analis Ini Cukup Krusial ya Terutama Mungkin Kalau yang saya Tengok Di awal-awal Ketika ingin Mengembangkan Satu Teknologi Di Suatu Organisasi Oh iya Rekan-rekan Semua Ini Doklam Udah hadir Assalamualaikum Doklam Maaf ini Kemarin Terdeteksi Positif Jadi Di rumah Juga harus Pakai masker Karena ada Baby Di rumah Sembilan bulan Masih Bintang Iya Siapa Ini Nabil Iya Dok Sama Saya Backup Dok Iya Baik Atau gak apa-apa Saya bisa Tapi suara saya jelas Jelas Oke Tadi Udah Sampai Memang Udah dibuka Baru Introduction Mungkin Rekan-rekan Saya Serahkan Ke Dok PAM Alhamdulillah Dok Bisa Saya Izin Undur diri Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan kemana-mana Nabil Iya Oke Thank you Nabil Dan Hanif Juga Sudah Join Maaf Saya Lambat Sedikit Urusan Dulu Tadi Udah Dikenalkan Dan Udah Perkenalan Mungkin Langsung Aja Kita Masuk Ke Materi Hanif Oke 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 Ya oke Sudah Oke Itu Itu Hanif Yang Oh Betul Ya Di situ Ya 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 Di malam Hari Di malam yang Insyaallah Diberkahi oleh Allah Subhanallah Di malam hari ini Di malam hari ini Saya akan mencoba Bawakan Sebuah Materi Yang Dengan Judul Bahasa Inggris Bahasa Kampung Sayanya How NGOs Adapted to Teknologi Kayak gitu Bagaimana sih Kayak gitu Sebuah Organisasi NGO Non Governmental Organization Kayak gitu Organisasi Yang Tidak Bermentalkan Pemerintah Kayak gitu Jadi Mengadaptasi Sebuah Teknologi Kayak gitu Ini Tema Yang Kita Coba Bahas Di malam Hari ini Saya Bisa Menyampaikannya Dengan Baik Semuanya Selanjutnya Oke Di sini Perkenalkan dulu ya Tadi saya sudah Memperkenalkan diri Saya adalah sebagai IT Bisnis Analis Di PT Ada Ide Mungkin Rekan-rekan Semuanya Sudah banyak Yang tahu juga Apa itu PT Ada Ide Cuman di sini Saya sedikit Menginformasikan Kalau Bahasanya Kita adalah Perusahaan PT Ada Ide Ini adalah Perusahaan Yang benar-benar Menanggi Teman-teman NGO Dari Bidang IT Atau Konsultan IT Di sini Ada beberapa Produk Yang sebenarnya Sekarang Sudah kami Develop Dan Kami Buka Juga Untuk Teman-teman Bisa Bergabung Dengan Kami Pertama Itu Ada Balance Di sini Aplikasi Keuangan Kemudian Ada IWA Ini Lebih Kepada Aplikasi Whatsapp Podcast Kemudian Yang terakhir Yaitu Adalah Crowdfunding Website Di sini Ini Merupakan Tiga Produk Yang Boleh Dibilang Sudah Lumayan Lama Kami Develop Jadi Tentunya Kami Sesuaikan Dengan Kebutuhan NGO Yang Sudah Kami Dampingi Selama Selama Ini Mungkin Teman-teman Yang ingin Mereka Lebih Lanjut Mungkin Bisa Dilihat Di Website Kami Di www.adid Kemudian Kita Masuk Kepada Sedikit Bercerita Tentang Sejarah Teknologi Dan Society Sebagaimana Yang Kita Tahu Bahwa Perkembangan Teknologi Dan Era Society Atau Sosial Ini Memiliki Umur Yang Sama Dalam Artian Memiliki Umur 5.0 Cuma Di Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Perkembangan Teknologi Itu Lebih Cepat Daripada Perkembangan Society Itu Sendiri Kita Lihat Disini Kalau Di Era Industri Pada Tahun 1760-an Dimana Pada Saat Itu Pertama Kalinya Ditemukan Sebuah Teknologi Teknologi UAP Pada Masa Itu Dimana Pada Saat Itu Sudah Dimulainya Munculnya Teknologi Teknologi Penyeberang Lautan Seperti Kapal Kemudian Adanya Kereta Api Yang Ditenagai Oleh Batu Barak Sedangkan Posisi Di Society Sendiri 1.0 Itu adalah Mungkin Kalau kita Belajar Sejarah Di era Berburu Hunter Gator Dimana Siapa Yang Kuat Itulah Pemenang Dan Ini Tentunya Sangat Jauh Dari Tahun 1760-an Sebelumnya Kemudian Kenapa Saya Bilang Perkembangan Teknologi Itu Cepat Karena Ketika Di Posisi Society Ini Baru Di Titik 3.0 3.0 Industri Teknologi Langsung Melompat Jadi 1.0 Ini Posisinya Tidak Sama Dengan Era 1.0 Di Society Lebih Jadi Jika Disamakan Adalah Society Di 3.0 Sedangkan Untuk Teknologi Di 1.0 Jadi Umurnya Setara Dengan 3.0 Di Society Kemudian Saat Inilah Mulai Society Mengikuti Perkembangan Teknologi Dimana Berlanjut Pada Tahun 1870 Era Industri Dimana Pada Situ Munculnya Teknologi Teknologi Atau Era Industri Seperti Mobil Motor Dan Lain Sebagainya Dan Kemudian Maka Pada Situ Orang Mulai Bersosial Menggunakan Teknologi Teknologi Tersebut Banyak Orang Yang Pergi Ke Suatu Daerah Menggunakan Kendaraan Yang Mereka Dengan Kecepatan Tertentu Kemudian Berlanjut Ke Tahun 1969 Industri Berkembang Menjadi 3.0 Dimana Disini Munculnya Teknologi Komputer Yang Digunakan Untuk Lebih Tepatnya Pada Membantu Tentara Amerika Dalam Berperang Cuman Di lain Hal Disini Tidak Selang Begitu Lama Di tahun 2000 Muncul Era Internet Yang Dengan 4.0 Jadi Era Society Melangkahi Lebih Tepatnya Jadi Ketika Internet Muncul Barulah Era Society Sedikit Mengalami Perubahan Yang Sangat Signifikan Kita Kita Bisa Lihat Sendiri Sekarang Kita Sudah Berkomunikasi Menggunakan Teknologi Daripada Berbicara Secara Langsung Itulah Yang Terjadi Pada Saat Perkembangan Teknologi Di 4.0 Kemudian Disini Yang Perlu Kita Perhatikan Juga Adalah Di era 5.0 Mungkin Disini Ada Berapa Pendapat Apakah Mungkin Era 5.0 Ini Terjadi Karena Era 5.0 Ini Adalah Memberikan Kenyamanan Senyaman-nyamannya Terhadap Manusia Boleh dibilang Nyaman ini Dalam tanda kutip Bagi orang yang Tidak Bisa Memanfaatkan Jadi Dia Akan Menjadi Malas Karena Di era 5.0 Ini Akan Muncul Mobil Yang Sudah Tidak Dikendarai Orang Lagi Kemudian Bisa Jadi Nanti Pelayan-pelayan Cafe Adalah Dilayani Oleh Robot Dan Sebagainya Karena Hal Ini Pada Saat Ini Pengumpulan Data Pengumpulan Data Terhadap Terjadinya Teknologi Ini Sudah Sangat Besar Hal Ini Akan Terjadi Dan Tentunya Akan Mungkin Berpengaruh Terhadap Era Society Mungkin Sekarang Kita Berkomunikasi Masih Dengan Manusia Walaupun Dengan HP Gadget Di Era 5.0 Mungkin Kita Sudah Berkomunikasi Tidak Dengan Orang Lagi Kita Sudah Berkomunikasi Ketika Kita Bertemu Seseorang Robot Dulu Hampir Kita Baru Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Kita Tuju Mungkin Di Sini Kita Sebagai Lembaga NGO Yang Tentunya Sangat Bergantung Terhadap Perkembangan Sosial Tentunya Kita Harus Paham Kita Harus Benar-benar Bersiap-siap Untuk Menghadapi Era Ini Jangan Sampai Kita Selaku Lembaga NGO Terlena Dengan Teknologi Yang Sudah Ada Saat Ini Sedikit Sejarah Untuk Perkembangan Teknologi Versus Era Associated Jadi Tadi Poin Terakhir Yang Disampaikan Hanif Bahwa Yang Namanya NGO Atau Katakanlah Lembaga Zakat Lembaga Sosial Hubungannya Itu Dengan Donator Dan Donator Itu Bagian Dari Society Masyarakat Dan Masyarakat Itu Terus Berkembang Tadi Ada Revolusi Industri Juga Ada Perkembangan Teknologi Yang Masyarakat Sangat Terpengaruh Terpapar Dan Cepat Beradaptasinya Sehingga Bagaimana Kita Sebagai Lembaga Tentu Juga Harus Beradaptasi Dengan Apa Yang Di Adaptasi Oleh Donator Sebagai Bagian Dari Masyarakat Begitu Selanjutnya Sesuai Dengan Judul Disini Saya Mencoba Membawakan Sebuah Judul Yang Menama IT Governance Kalau Dibahasa Indonesia Adalah Tata Kelola IT Untuk Lembaga NGO Kemudian Disini Apa Tata Kelola IT Tata Kelola IT Sebuah Kapasitas Organisasi Yang Dijawankan Oleh Dewan Direksi Eksekutif Manajemen Dan Manajemen IT Untuk Mengontrol Permusan Dan Implementasi Strategi TI Dan Dengan Cara Ini Memastikan Perbuatan Bisnis Dan IT Kalau Disingkat Intinya Tata Kelola IT Ini Bagaimana Stakeholder Perusahaan Mampu Mengelola Atau Memastikan IT Bisa Berjalan Dengan Baik Di Perusahaan Yang Dimilikinya Seperti Van Grambergen Di Tahun 2000 Kemudian Disini Ada Sedikit Ambiguitis Lalu Apa sih Bedanya IT Governance Dengan IT Management Banyak Orang Yang Selalu Terkadang Memasukkan IT Governance Ini Kepada IT Management IT Management Itu Suatu Hal Kita Tetap Mengelola IT Cuman Sifatnya Kepada Teknologi Yang Sudah Ada Di Kita Sekarang Kemudian Sifatnya Lebih Internal Seperti Aplikasi Absensi Karyawan Ketika Kita Mengelola Itu Masih Dinamakan IT Management Cuman Ketika Kita Sudah Mempersiapkan Masa Depan Ketika Kita Mempersiapkan Perusahaan Kita Untuk Menuju Masa Depan Bagaimana Kita Mengelola IT Untuk Masa Depan Itu Yang Disebut Dengan IT Governance Jadi Pengelolaan IT Ini Sifatnya Lebih Masa Depan Kita Beradaptasi Kita Mencoba Untuk Melihat Masa Depan Itu Teknologi Seperti Apa Dan Kita Sudah Mulai Mempersiapkannya Saat Sekarang Ini Agar Kita Bisa Beradaptasi Dengan Cepat Itu Lebih Tepannya Apa IT Governance Dan Dua-duanya Penting Jadi Bagaimana Yang Hari Ini Jangan Keteteran Dan Bagaimana Yang Masa Depan Ini Lebih Keantisipasi Nanti Ya Benar Jadi Antisipasi Dan Untuk Mengurangi Resiko Yang Mungkin Jadi Resiko Yang Mungkin Akan Terjadi Ketika Kita Telat Untuk Beradaptasi Di Masa Depan Kita Lanjut Kemudian Apa Tahapan Dari Sepertinya Saya Kebalik Satu Slide Maaf Jadi Disini IT Governance Framework Yang Mana Seharusnya Digunakan Oleh NGO Kenapa Karena IT Governance Ini Memiliki Framework Yang Sangat Banyak Dimana Setiap Industri Pemerintahan Atau Industri Profit Itu Memiliki IT Governance Masing-masing Untuk NGO Sendiri Ini Sebenarnya Perpaduan Karena Selama ini Apalagi Di Daerah Barat Atau Amerika Pasti Mereka Lebih Mendahulkan Perusahaan Profit Atau Pemerintah Seperti Tentara Dalam Mengembangkan IT Governance Sehingga IT Governance Untuk Framework NGO Ini Muncul Adalah Perpaduan Di Antara Semuanya Yang Diciptakan Oleh Frank Gembergen Dan Deheas Untuk IT Governance For NGO Sendiri Ada Tiga Hal Penting Yang Seharusnya Sangat Kita Perhatikan Di Perusahaan Kita Yang Pertama Itu Proses Bagaimana Proses Kita Dalam Mengelola IT Di Perusahaan Kita Kemudian Bagaimana Struktur Perusahaan Kita Yang Memiliki Tahun Jawab Terhadap IT Kemudian Bagaimana Relational Mechanism Jadi Komunikasi Antarkaryawan Atau Antarkaryawan Dalam Perusahaan Dalam Mengelola IT Jadi Mungkin Tiga Hal Ini Yang Menjadi Supoko Mungkin Teman-teman Atau Rekan-rekan Bisa Pegang Semuanya Dalam Menghadapi Teknologi Di Masa Depan Bagi Perusahaan Perusahaan NGO Atau Lembaga Swadaya Kalau Di Indonesia Kemudian Apa sih Tahapan Yang Pertama Itu Tadi Sudah Disebutkan Mengenai Proses Jadi Pertama Itu Kita Harus Menentukan Proses Yang Tepat Yang Pertama Itu Bisnis Goal Dan IT Goal Jadi Yang Pertama Itu Tujuan Bisnis Dan Tujuan IT Itu Sendiri Jadi Ketika Kita Dalam Ketika Perusahaan Sudah Punya Planning Untuk Membangun Mengelola Teknologi Maka Jangan Hanya Berfokus Kepada IT Goalnya Saja Harus Selaras Dengan Bisnis Goal Karena Di sini Kita Bisa Lihat Ini Juga Mungkin Jadi Suatu Mindset Bagi Teman Teman Jangan Memposisikan IT Itu Di Atas Bisnis Karena IT Itu Sifatnya Support Jadi Bagaimanapun Secanggih Apapun IT Itu Akan Selalu Menjadi Support Di Sebuah Perusahaan Lagi Itupun Gojek Yang Selakunya Startup Teknologi Yang Mereka Pegang Itu Mereka Sebutnya Support Karena Ketika Itu Tidak Ada Mereka Masih Ada Teknologi Sebelumnya Mereka Bergeraknya Menggunakan Whatsapp Jadi Bagaimana Mereka Mempercepat Mereka Bangun Teknologi Gojek Itu Sendiri Dan Itu Tetap Dinamakan Sebagai Support Dan Kemudian Ketika Kita Membangun Sebuah IT Goal Itu Jangan Lupa Kita Harus Memkomunikasikan Kepada Seluruh Stack Horder Atau Yang Ada Di Perusahaan Kita Karena Kenapa Karena Itu Akan Saling Berkesenambungan Tadi Dengan Bisnis Goal Karena Marketing Punya Goal Sendiri Kemudian Bagian Keuangan Punya Goal Sendiri Dan Dari Goal 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 Tersebut Si IT Goal Itu Turun Seharusnya Maksud IT Goal Itu Turun Dari Bisnis Goal Yang Ada Dalam Perusahaan Kemudian Pada Secara Garis Umum Ketika Kita Mencoba Untuk Menerapkan IT Di Perusahaan Maka Terbuka Terhadap Semua Stakeholder Dan Menyelaraskan Dengan Tujuan Setiap Visi Dan Misi Stakeholder Di Dalam Perusahaan Itu Hal Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Jadi Memang Harus Bisnis Goal Clear Ini Mungkin Kita Bicara Nanti Turunannya Bisnis Prosesnya Jadi Jangan Sampai Begini Bisnis Prosesnya Kita Masih Berantakan Terus Kita Berharap Pakai IT Jadi Beres Itu Saya Sering Temukan Ini Berantakan Coba Kalau Ada IT Salah Jadi Kita Harus Yakinkan Dulu Bisnis Proses Di Lembaga Kita Benar Dari Sini 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 Step Benar Baru Kita Pakai IT Pasti Orang IT Top Developer Hanif Ketika Disuruh Bikinin IT Buat Lembaga Kita Bisnis Prosesnya Berantakan Nanti Ujung-ujungnya Konsultan IT Yang Disalahkan Oh Enggak Benar Itu Mungkin Satu hal Yang Sering Terjadi Ketika Mereka Merasa Susah Langsung Bangun Teknologinya Padahal Itu Belum Tentu Bisa Diselesaikan Oleh Teknologi Itu Karena Ketika Dilihat Bisnis Proses Mereka Mereka Belum Jelas Dan Hanif Itu IT Bisnis Analis Benar Bisnis Analis Mungkin Lebih General Perusahaannya Mungkin Bukan Perusahaan Pertamina PGN Yang Bukan Terlalu IT Mereka Bilang Itu Bisnis Analis Bukan Sebagai IT Bisnis Analis Kayak Gitu Oke Itu Yang Pertama Kalian Diberesin Sekarang Lagi Bisnis Proses Di Masing Kita Sebelum Masuk Kesini Oke Silahkan Lanjutkan Oke Yang Kedua Yaitu Tadi Jadi Setelah Kita Masuk Dengan Gol Seperti Dibilang Dok Pam Tadi Kita Harus Tentukan Proses Yang Tepat Jadi Disini Proses Yang Tepat Mungkin Lebih Kepada Proses IT Jadi Pembahasannya Mengenai Proses Bisnis Tadi Kita Anggap Perusahaan Sudah Oke Sudah Bersih Jadi Disini Lebih Kita Lanjutkan Kepada Bagaimana Proses IT Itu Sendiri Bagaimana Cara Membangun IT Di Perusahaan Yang Tempat Kita Bekerja Atau Perusahaan Kita Sendiri Yang Pertama Itu Pilih Proses IT Yang Paling Tempat Proses Itu Kebanyakan Tidak sesuai Dengan Budaya Kita Di Indonesia Sehingga Salah Satu Jalan Yang Kita Bisa Lakukan Semuanya Jadi Covid Sama IT Ini Kita Coba Baca Kemudian Coba Ambil Sesuai Dengan Apa Yang Kita Butuhkan Mungkin Itu Satu Hal Yang Bisa Kita Lakukan Karena Di Harus Menentukan Siapa Penanggung Jawab Dari Pengambangan IT Itu Sendiri Karena Kenapa Ketika Tidak Ada Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengambangan IT Ini Maka Itu Bisa Terjadi Nanti Miss Bisa Jadi Terlupakan Kita Mungkin Di awal Punya Keinginan Punya Plan Membangun IT Sendiri Cuma Tidak Ada Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Hal Tersebut Sehingga Terlena Dengan Bisnis Perusahaan Itu Sendiri Sehingga Tidak Ada Orang Yang Tidak Ada Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengambangan Si Pengambangan Pengelolaan IT Itu Sendiri Kemudian Tentukan Metrik Ukuran Yang Kita Capai Untuk Dalam Melakukan Pembangunan Teknologi Informasi Kemudian Yang Terakhir Diukur Jangan Sampai Kita Merasa Puas Karena Teknologi Itu Sifatnya Berkembang Jadi Tidak Ada Teknologi Itu Yang Langsung Wah Keren Mantap Langsung Bisa Menyelesaikan Solusi Secara Keseluruhan IT Selalu Sifatnya Bertahap Jadi Apa dulu Yang akan Diselesaikan Kemudian Nilai Apakah Dia sudah Bisa Menyelesaikan Masalah ini Atau Belum Kalau Sudah Kita Baru Lanjut Ke Tahap Berikutnya Kenapa Dalam Proses Pembangunan Pembangunan IT Di Perusahaan Itu Harus Diukur Agar Kita Tahu Kapan Harus Bergerak Maju Kapan Harus Mengimprove Di Tahapan Tersebut Kayak Gitu Ini Kalau Penanggung jawab Proses Ini Bisa Dibilang Kalau Dari Satu Perusahaan Atau Satu Lembaga Itu Kucuk Pimpinannya Atau Mungkin Senior Manager Manajernya Atau Gimana Anif Atau Memang Harus Orang IT Sebenarnya Untuk Penanggung jawab Itu Tidak Harus Orang IT Karena Kondisinya Ketika Kita Sebagai NGO Boleh Dibilang Kita Bisa Memberikan KPI Ini Kepada Leader Leader Divisi Keuangan Atau Manager Mungkin Ketika Kita Membangun Menerapkan IT Untuk Keuangan Kita Bisa Memberikan Bangung jawab Ini Kepada Manager Keuangan Seperti Damparannya Untuk Merampingkan SDM Di Perusahaan NGO Yang jelas Orang Yang Nantinya Sangat Berkepentingan Dengan IT Yang Sedang Develop Itu Jadi Tadi Misalnya Kita Sedang Develop Software Keuangan Yaudah Manager Keuangannya Yang Jadi Langgung jawab Jadi Seringkali Bukan seringkali Mungkin Di beberapa Case Jadi Sudah Dibuat Tapi Gak Dipakai-pakai Karena Ya gak Hanif Ada kondisi Gitu kan Udah dibikin Tapi gak dipakai-pakai Karena orang Udah Keenakan Dengan Proses Serbal Manual Bisa Begitu Untuk Memastikan Memang Nanti Dibuat Dengan Baik Dan Dipakai Jadi Orang Yang Bertangg Jawab Adalah Orang Yang Memang Nanti Akan Menggunakannya Jadi Dia Akan Mengawal Apa Tadi IT-nya Atau Programnya Sesuai Dengan Kebutuhan Dia Dan Tadi Kalau Sudah Begitu Nanti Dia Juga Pasti Akan Pakai Baik Silahkan Hanif Kita Coba Lanjut Kemudian Yang Yang Ketiga Berarti Ketiga Itu Setup IT Organization Dan Decision Struktur Jadi Di sini Lebih Kepada Kita Apa Ya Beradaptasi Dari Struktur Perusahaan Jadi Untuk Struktur Perusahaan Ini Ketika Kita Ingin Melakukan Atau Implementasian IT Kita Harus Mempersiapkan Juga Struktur Perusahaan Kita Dimana Di struktur Tersebut Ada Divisi Yang Bertanggung Jawab Terhadap IT Atau Pengolahan IT Dari Sisi Implementasi Dari Sisi Implementasi Bukan Dari Sisi Controlling Atau Manajemen Yang Lebih Kepada Implementasi Dan Untuk Tipe Struktur Sendiri Kayak Gitu Ya Kalau Sekarang Itu Yang Lebih Banyak Digunakan Di Indonesia Itu adalah Tipe Federal Tipe Federal Itu adalah Tipe Yang Menggambungkan IT Terpusat Dengan IT Desentralisasi Kenapa Ini Dilakukan Di Indonesia Karena Sifat Sifat Manusia Sifat Organisasi Di Indonesia Itu Lebih Kepada Bagaimana Atau Dilihat Di Indonesia Sendiri Dimana Kalau Indonesia Lebih Menggunakan Sistem Dipercayakan Kepada Daerah Otonomi Jadi Indonesia Menggunakan Metode Otonomi Daerah Mungkin Di Sini Federal Itu Lebih Sedikit Seperti Itu Juga Jadi Diserahkan Kepada Setiap Organisasi Atau Setiap Divisi Di Perusahaan Bagaimana Teknologi Seperti Apa Yang Akan Dikembangkan Cuma Secara Infrastruktur Kayak Gitu Kemudian Secara Standar Dan Kemudian Keamanannya Itu Dipegang Oleh Manajemen Atau Perusahaan Itu Sendiri Jadi Ketika Tim Keuangan Membangun Teknologi Informasi Kemudian Tim HR Membangun Teknologi Informasi Diserahkan Kepada Bagaimana Itu Dibangun Sesuai Dengan Kebutuhan User Mereka Tapi Secara Infrastruktur Itu Masih Dipegang Atau Terpusat Oleh Puncak Manajemen Kayak Gitu Mungkin Itu Yang Digabungkan Perusahaan-perusahaan Di Indonesia Kayak Gitu Kemudian Dalam Struktura Ini Usahakan Jarak Jarak Antara Usahakan Manajemen IT Dan Manajemen Perusahaan Itu Mempunyai KPA Yang Berbeda Terkadang Banyak Perusahaan-perusahaan Yang Miss Manajemen Itu Ikut Dalam KPA Manajemen Manajemen Yang Mumpuni Tentunya Tentunya Sinergi Standarisasi Sama Spesialisasi Terhadap IT Tersebut Cuman Ketika Kita Ingin Lebih Mengedepankan Kepada Customer Responsive Bisnis Organisasi Dan Flexibility Kita Bisa Menerapkan Desentralisasi Terlebih Dahulu Cuman Ketika Perusahaan Kita Sudah Mampu Kira-kira Bisa Untuk Mengayomi Ini Semuanya Tidak Masalah Kita Menerapkan Struktur IT Yang Sifatnya Lebih Kepada Federal Seperti Itu Struktur Organisasi Sendiri Kemudian Tambahan Di CC SDM Ini Kan Kalau IT Itu Lebih Banyak Sekali Struktural Yang Diperlukan Kalau Kita Baca Startup Startup Dan Sebagainya Perlunya Project Manager Kemudian Perlunya Sistem Analis Perlunya Front End Back End Kemudian Ada UI Dan Sebagainya Kalau Saran Saya Sebagai Perusahaan NGO Terkadang Tidak Selalu Sangat Bergantung Terhadap IT Lakukanlah Itu Bertahap Jadi Jangan Langsung Glek Semuanya Tapi Ketika Butuh Backend Dulu Coba SDM Dicari Backend Ketika Butuh Hanya Sistem Analis Atau Leader IT Sudah Cukup SDM Yang Dimasukkan Kepada Struktural Organisasi Seperti Seperti Kemudian Kita Lanjut Kepada Yang Ketiga Dari Tiga Tadi Ada Proses Ada Struktur Ada Relational Mechanism Jadi Di Sini Ketika Kita Menerapkan Tata Kelola IT Atau IT Governance Yang pertama Yang harus Dipastikan Adalah Kerjasama Antara Lini Bisnis Karena Ketika Kita Membangun Sebuah Teknologi Kita Mungkin Ada Dua Sifat Sifatnya Proyek Atau Kemitraan Atau Kita Bangun Secara Internal Kita Memiliki SDMC Diri Jadi Hal Inilah Yang Sangat Harus Menjadi Perhatian Ketika Kita Membangun Proyek Dengan Kemitraan Kita Harus Jelas Bagaimana Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Mitra Kemudian Proyeknya Seperti Apa Dan Nantinya Tentunya Akan Berpengaruh Terhadap Unit Bisnis Yang Kita Miliki Kemudian Jangan Lupa Ketika Kita Punya Orang IT Tetap Beritahu Mereka Bisnis Kita Seperti Apa Bisnis Organisasi Kita Seperti Apa Agar Si Tim IT Ini Mereka Secara Tidak Langsung Sadar Ketika Apa Yang Mereka Lakukan Sesuai Dengan Kebutuhan Bisnis Atau Tidak Kemudian Di Lain Hal Orang Orang Yang Tidak Terjun Langsung Dengan IT Juga Beri Pemahaman Terhadap IT Saling Keterhubungan Jadi Jangan Sampai Kita Orang Keuangan IT Serah Mereka Saja Jadi Sernya Perusahaan Tidak Membiarkan SDM Seperti Itu Harus Dikelola Bagaimana Mereka Paham Terkait IT Agar Mereka Bisa Memberikan Rekomendasi Rekomendasi Terhadap IT Sesuai Apa Yang Mereka Alami Ketika Terjadi Suatu Hal Ini Bisa Diteknologikan Jadi Mereka Berkomunikasi Dengan Orang IT Memiliki Kecocokan Yang Sama Kemudian Adanya Colocation Jadi Sebaiknya Ketika Kita Punya Tim IT Itu Jangan Terlalu Jauh Dengan Ruangan Lokasinya Pemangku Bisnis Karena Ketika Mempunyai Lokasi Yang Sangat Jauh Itu Bisa Terjadi Nantinya Miskomunikasi Antara Tim IT Dengan Bisnis Sehingga IT Tidak Sejalan Dengan Tujuan Tujuan Bisnis Yang Sudah Yang Sudah Dibuat Oleh Para Stakeholder Sebelumnya Kemudian Job Rotation Job Rotation Lebih Kepada IT Bagaimana Tim IT Mengolah Pekerjaannya Menentukan Mana Yang Lebih Penting Dahulu Dilakukan Bagaimana Timeline Kemudian Apa Yang Capaian Apa Yang Ingin Dituju Jadi Tim IT Harus Bisa Merotasi Pekerjaan Sesuai Dengan Kebutuhan Bisnis Yang Ada Terkadang Kita Sebuah Perusahaan Dalam Membangun Teknologi Tidak Cukup Satu Terkadang Harus Membangun Sistem A Sistem B Sistem C Sistem B Ini Tidak B B Sistem A Selesai Dulu Kadang Harus Berbarengan Atau Bagaimana Karena Tujuan Bisnis Yang Dicapai Adalah Apa Jadi IT Harus Punya Keahlian Dalam Merotasi Tas Tersebut Kemudian Bagaimana Cara Mengelola Atau Melihat Kemajuan IT Atau Teknologi Di Perusahaan Kita Itu Banyak Tool Sebenarnya Jadi Kalau Di Kita Menggunakan Yang Namanya Jira Atau Relo Tujuannya Adalah Agar Seluruh Stakeholder Perusahaan Mengetahui Apa Yang Sudah Diselesaikan Oleh Tim IT Kemudian Stakeholder Mengetahui Tastas Apa Saja Yang Masih On Progres Atau Belum Dikerjakan Kemudian Ada Nilai Terhadap List-list Pekerjaan Tersebut Sehingga Sakeholder Juga Tahu Ketika Kemarin Kita Ada Proyek Keuangan Dengan Adanya Scorecard Atau Nilai Terhadap Proyek Tersebut Kita Jadi Tahu Nilai Proyek Ini Di Tiga Yang Mereka Lakukan Sekarang Apakah Posisi Yang Di Empat Atau Yang Di Dua Jadi Ada Penilaian Terhadap Proyek IT Atau Teknologi Teknologi Yang Dibangun Di Perusahaan Terakhir Itu Tentunya Perlu Informal Meeting Point Yang Mungkin Bisa Dibarkan Sekali Seminggu Yang Mungkin Lebih Paling Lampatnya Sekali Seminggu Dimana Para Pemangku Pemangku Bisnis Dengan IT Management Melakukan Sebuah Meeting Terjadi Komunikasi Atau Mungkin IT Management Memberikan Report Kepada Stakeholder Kemudian Stakeholder Memberikan Pandangan Terhadap Teknologi Teknologi Yang Sedang Dibangun Itu Mungkin Bagaimana Komunikasi Dan Relational Mekanism Yang Harus Terjadi Sebuah Perusahaan Ketika Ingin Mengimplementasikan Dan Mengolah IT Yang Terakhir Itu Yang Lebih Kepada Kita Selaku Perusahaan NGO Yang Kita Sangat Berkejar-kejaran Atau Kita Harus Beradaptasi Dengan Teknologi Dengan Cepat Lakukan Percepatan Percepatan Ini Mungkin Sering Kita Dengar Yang Namanya Ejial Proses Dimana Sebuah Perusahaan Bisa Berpindah Ke A Ke B Dengan Secepat Mungkin Tergantung Sesuai Kondisi A Apakah Bisa Ditinggalkan Atau Tidak Ada Tiga 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 Mungkin Yang Bisa Kita Lakukan Percepatan Yang Pertama Adalah Menerapkan MVP Development Minimum Viable Product Dimana Ketika Kita Membangun Sebuah Teknologi Jangan Langsung Besar Jadi Bangunlah Seminimal Mungkin Jadi Coba Dikaji Kebutuhan Bisnisnya Apa Apa Si Goal Yang Paling Intinya Jadi Lakukan Itu Dulu Agar Kita Tahu Apakah IT Teknologi Yang Dibangun Ini Sesuai Dengan Tujuan Bisnis Atau Tidak Tidak Kita Bisa Langsung Mengubah Atau Melakukan Improvement Terhadap Teknologi Yang Ingin Dibangun Yang Kedua Itu Adalah Kolaborasi Atau Kerjasama Tentunya Kita Selaku Perusahaan Kita Tentunya Tidak Bisa Langsung Dengan Cepat Harus Ada Tim IT Harus Ada SDM A B Dan C Terkadang Kita Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Melakukan Itu Secara Cepat Salah Satunya Adalah Berkolaborasi Bekerjasama Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Memiliki Sumber Daya Tersebut Kolaborasi Ini Mungkin Tidak Hanya Perusahaan Perusahaan Yang Kecil Saja Sudah Melakukan Seperti Gojek Tokopedia Sudah Melakukan Kolaborasi Adanya Gotoh Dan Itu Salah Satu Tujuan Mereka Adalah Percepatan Bagaimana Mereka Bisa Nguasai Lini Bisnis Dengan Secara Cepat Terhadap Adalah Akuisisi Kalau Akuisisi Mungkin Tidak Saya Sedikit Mengharankan Terhadap NGO Karena Akuisisi Ini Tentunya Butuh Modal Yang Besar Dalam Akuisisi Sebuah Bisnis Yang Sudah Berjalan Untuk Akuisisi Ini Lebih Tepat Mungkin Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Bukan NGO Perusahaan Yang Sifatnya Pemerintah Pun Jarang Bisa Melakukan Akuisisi Lebih Sering Kalau Di Indonesia Lebih Kepada PT Astra Yang Selalu Melakukan Akuisisi Untuk Percepatan Mereka Itu Yang Terakhir Mungkin Adalah Ini Lebih Kepada Kesimpulan Jadi Kita Ingin Mengimplementasikan Tata Kelola IT Di Perusahaan Kita Ada 18 Poin Yang Mungkin Menjadi Pusat Perhatian Kita Disini Menuliskan Nilai Ini adalah Nilai Dari Setiap Poin Poin Yang Ada Kalau Nilai Dari Tiga Yang Tertinggi Itu Yang Pertama Kita Harus Manajemen Puncak Berkomitmen Pada Penggunaan IT Secara Strategis Jadi Jangan Sampai Manajemen Puncak Ketika Kita Membangun Teknologi Manajemen Puncak Tidak Berkomitmen Terhadap Hal tersebut Mereka Masih Suka Dengan Teknologi Manual Yang Sudah Berjalan Jadi Komitmen Itu Tentunya Harus Ditanamkan Yang Kedua Adalah Jangan Lupa Manajemen Sistem Informasi Harus Memiliki Pengatauan Tentang Bisnis Juga Dibilang Tadi Jangan Sampai IT Manajemen Atau Orang IT Tidak Memiliki Pengatauan Tentang Bisnis Yang Kita Jalankan Yang Ketiga Tentunya Kepercayaan Sampai Kita Punya Departemen IT Atau Sistem Informasi Cuman Manajemen Puncaknya Tidak Percaya Sehingga Terjadilah Suatu hal Yang Selalu Miskom Karena Ketidak Percayaan Manajemen Puncak Kepada Departemen Sistem Informasi Merka Kemudian Yang Keempat Adalah Departemen Sistem Informasi Menyediakan Layanan Yang Efisien Dan Andal Kepada Departemen Pengguna Jadi Disini Bagaimana IT Atau Tim IT Itu Benar-benar Mampu Memberikan Layanan Yang Efisien Kemudian Dan Andal Untuk Diberikan Kepada User Atau Pengguna Kemudian Yang Kelima Sering Terjadi Komunikasi Antara Pengguna Dan Departemen Sistem Informasi Ini Satu Hal Yang Sang Diperlukan Kita Harus Membangun Komunikasi Yang Sangat Intens Dengan Departemen Teknologi Kita Saku Pengguna Tidak Ada Salahnya Ketika Kita Merasa Ada Yang Kurang Di Informasikan Kepada Mereka Kayak Gitu Yang Lain Di Bawah Poin Nilainya Nilai Apa Maksudnya Nilai Ini Lebih Kepada Ini Nilai Tertinggi Yang Menjadi Perhatian Khusus Tapi Tidak Menyampingkan Poin Skala Prioritas Dan Selisihnya Pun Tidak Jauh Dari 3 4 6 Memang Poin Penting Menyelaraskan Pencanaan Bisnis Dengan Sistem Informasi Baik Baik Teman-teman Kalau Mau Ada Yang Ditanyakan Boleh Sambil Di Chat Kita Masih Ada Waktu Sedikit Lagi Ini Hanif 8 Menit Tadi Katsonya Takutnya Ada Yang Nanya Oke Hanif Kembali Ini Kalau Kita Bicara Bagaimana Sebuah NGO Mulai Mengadop IT Teknologi Itu Secara Umum Kapan Harus Mulai Mengadop Timingnya Kapan Dan Seberapa Besar Adaptasi Yang Harus Dilakukan Tadi Ada Beberapa Alternatif Kan Ada Ada Dia Berdevelop Sendiri Atau Berkolaborasi Dan Seterusnya Gimana Hanif Oke Itu Tadi Saya Memberikan Nilai Lakukan Percepatan Jadi ketika Pernanya Kapan NGO Harus Menerapkan IT Secepat Secepatnya Tidak 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 Seminggu Lagi Tidak Lakukan Secepatnya Karena Di awal Perkembangan Teknologi Tidak Menunggu Malah Mereka Berlari Secepat Mungkin Kita akan Selalu Tertinggal Bisa Jadi Ketika Kita Sudah Selesai Membangun Teknologi Ketika Sudah Jadi Ternyata Sudah Ketinggalan Kalau Seandainya Kita Menunggu Menunggu Lakukan Percepatan Jadi Soal Timing Kapan Secepatnya Sebetulnya Cuma Tadi Seberapa Besar Kita Menilai Kemampuan Diri Kita Menilai Kemampuan Diri Kita Apakah Kita Sudah Bisa Punya IT Sendiri Atau Kita Kolaborasi Atau Yang saya Pikir Bahkan Begini Mungkin Ada Kalau Di sini Ada Dari Harva Banten Itu Mungkin Termasuk Juga Yang Bukan Saja Kolaborasi Mungkin Bahkan Akuisisi Jadi Ada Beberapa Produk Kita Mungkin Hanif Juga Tau Dibeli Putus Sama Harva Itu Keberanian Keberanian Decision Dari Top Manajemen Untuk Saya Beli Aja Daripada Saya Develop Lama Saya Beli Aja Yang Udah Jadi Sesuai Dengan Kemampuan Organisasinya Itu Sendiri Juga Teknologi Benar Harva Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Ada Ide Mereka Dengan Beraninya Beli Putus Saya Beli Tentunya Kita Sebagai IT Konsultan Tetap Memberikan Bimbingan Tetap Memberikan Arahan Walaupun Mereka Belinya Secara Putus Kita Tetap Memberikan Hal-hal Apa Yang Bisa Dimamparkan Dengan Teknologi Yang Sudah Kita Bangun Sehingga Mereka Kemarin Menambahkan Ketika Mereka Sudah Melangkah Ke Teknologi A Dengan Membeli Sistem Crowdfunding Kita Mereka Beli Sistem Notifikasi Mungkin Mereka Sudah Mengalami Peningkatan Donatur Atau User Dan Tidak Bisa Lagi Dibalas Oleh Manusia Itu Tadi Kebutuhan Ketika Kebutuhan Sudah Dirasakan Berkolaborasi Lagi Dengan Perusahaan Yang Bisa Menyediakan Hal Tersebut Mungkin Malah Biar Praktis Buat Teman Tadi Yang Tiga Produk Yang Hanif Tunjukin Di Awal Lebih Relay Jadi Ada Balans Kalau Balans Ini Sistem Keuangan Sistem Keuangan Bisa Dijelasin Lebih Detail Enggak Apa Balans Kalau Balans Ini Kita Keuangan Sangat Detail Mulai Dari Pengelolaannya Kemudian Bagaimana Perhitungan Sebagainya Apalagi Di NGO Berapa Uang Yang Harus Didonasikan Berapa Uang Yang Disampaikan Kepada Penerima Manfaat Dimana Disini Kita Membangun Sistem Balans Mungkin Banyak Aplikasi Keuangan Yang Sudah Ada Cuman Disini Kita Mencoba Membangun Aplikasi Keuangan Yang Bisa Beradaptasi Dengan Perusahaan NGO Kayak Gitu Si Balans Ini Nanti Memudahkan Untuk Masuk Ke Audit Jadi Memang Selayaknya Kita Apalagi Yang Setahun Sudah 500 Juta Atau Lebih Sudah Harus Di Audit Jadi Penggunaan Aplikasi Ini Membuat Kita Jadi Lebih Disiplin Dan Sesuai Postingan Postingan Keuangannya Sesuai Dengan Poin-poin Yang Diaudit Kemudian Kalau IWA Kapasitasnya Sampai Berapa Banyak Adif Kalau IWA Itu Ini kan IWA Broadcast Dalam Sehari Satu Lembaga Bisa Mengendal 10.000 Lebih Dalam Sehari 10.000 Nomor 10.000 Nomor Yang Lebih Bisa Jadi Puluhan Ribu Kalau Kondisinya Sekarang Untuk IWA Ini Notifikasi Atau Chatbot Lebih Tepatnya Dalam Mengirimkan Broadcast Kepada Donator Atau User Kita Kalau IWA Ini Untuk Whatsapp Chat Chat Buat Whatsapp Kalau Kita Punya 10.000 Donator Itu Bisa Sekali Dalam Sehari Di Chat Secara Personal Tentu Saya Tidak Menyarankan Setiap Hari Juga Untuk Tapi Tadi Misalnya Kita Punya 100.000 Kayak IBM Pakainya IWA Juga Jadi Bisa Disapa Secara Rutin Oke Ini Saya Maaf Agak Terat Melihat Di Chat Ada Yang Nanya Soal Mind Mapping Dalam Menyusun Aplikasi IT Kemudian Ada Yang Minta Priceless Balance Bisa Nomor Hanif Bisa Sambil Di Chat Di Situ Nanti Sambil Teman-teman Bisa Di Kolom Chat Atau Panitia Bisa Sambil Bantu Barangkali Ada Yang Belum Tergabung Dalam Grup Social Talks Panitia Bisa Bantu Kasih Link Itu Nomor Hanif Kalau Mau Konsultasi Secara Langsung Ini Karena Sudah Sembilan Pas Emang Ini Bahasanya Tadi Ada Kata-kata Juga Yang Saya Agak Ngeheng Ini Maksudnya Apa Tapi Mudah-mudahan Bisa Ngasih Gambaran Secara Umum Pada Teman-teman Tentang Bagaimana Kita Beradaptasi Teknologi Dan Poin Penting Dari Hanif Secepatnya Tinggal Seberapa Basah Dan Seberapa Banyak Tergantung Kemampuan Kita Dan Kebutuhan Kita Yang Secara Sedatannya Nanti Bisa Chat Sama Hanif Terima kasih Ini Sekali lagi Karena Sudah Jam Sembilan Kita Ingin Tetap Tepat Waktu Baik Memulai Maupun Menutupnya Saya Mohon Maaf Banyak Bisa Berinteraksi Atunun Atas Semua Perhatiannya Terima 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 Hanif Yang Menemani Kita Di Malam Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Semoga Kekas pulih Amin Amin Terima Terima